Hai jumpa lagi dengan saya Wijanarko pertanyaan berikutnya yang sering saya dapatkan adalah Oke Wid saya udah punya Bitcoin selanjutnya apa Oke memanfaatkan Bitcoin dari yang saya pelajari ada dua hal yang utama yang pertama adalah kita memperlakukannya seperti kita menyimpan tabungan seperti kita menabung di bank di celengan dimanapun itu tapi tabungan kita bentuknya berupa Bitcoin angka-angka yang tadinya misalnya kita punya 10 juta 6 juta atau berapapun itu kita konfirm kita konversi dalam bentuk Bitcoin di dalam dompet atau e-wallet Bitcoin yang kita memiliki di Bitcoin.co.id Oke selanjutnya gimana selanjutnya kita bermain yang paling konservatif adalah namanya tabungan itu adalah kita simpan dalam kurun waktu tertentu let's say tiga bulan Hai topali cepat satu bulan dua bulan tiga bulan namun terserah namanya tabungan kita simpan ya kita simpan kita ambil sewaktu-waktu kita perlukan nah selama kita menyimpan itu Anda bisa lihat di sini ada grafik di sini adalah grafik satu hari ya kalau nggak salah ya ini grafik satu hari di sini grafik ini menunjukkan fluktuasi harga Bitcoin dari waktu-waktu Anda bisa lihat trendnya lagi mengalami peningkatan harga Bitcoinnya lagi menguat dan posisi terakhir sekarang ada di 8,6 juta harga tertinggi yang ditercapai pada hari ini kurang lebih di 8,7 juta dan di sinilah letak menariknya Bitcoin menurut saya karena tingkat volatilitas yang tinggi tetapi punya kecenderungan trend untuk meningkat dalam kurun waktu kedepan sebagai contoh saya bisa sedikit cerita khasannya pada saat saya baru pertama kali mengenal Bitcoin di bulan November 2015 sorry di bulan November 2015 harga Bitcoin yang saya saya membeli Bitcoin itu di harga 4,3 4,4 juta dan hari ini anda lihat harga Bitcoin dalam kurun waktu kurang lebih 6 bulan ya kurang lebih 6 bulan harganya sudah diangkat 8 juta meningkat 100% kurang lebih atau hampir 100% anda bisa bayangkan bila anda melakukan hal yang sama membeli Bitcoin dan menyimpannya saja tidak perlu dimainkan di apapun kecenderungannya akan meningkat seperti ini ditambah lagi belum lama beberapa hari yang lalu kita Bitcoin mengalami yang namanya halving halving day pada halving day kapasitas mining dari para miner di seluruh dunia itu berkurang setengahnya kalau tidak salah dari 5 Bitcoin sorry dari 25 Bitcoin per hari menjadi 12,5 Bitcoin per hari mohon maaf mohon dikoreksi bila saya salah oke sementara itu informasi yang bisa saya berikan seputar apa yang bisa anda lakukan dengan Bitcoin ini baru satu cara nanti saya akan cerita cara-cara yang lain oke sekian dulu kawan sampai jumpa bye bye